Intro Selamat pagi Pemirsa, koruptor di negeri ini tidak pernah kekurangan akal bulus untuk menggarong, untuk merampok uang negara. Kini giliran anggaran tunjangan kinerja atau sering disebut tukit di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dijarah. Para pejabat perbendaharaan serta pegawai lainnya di lingkup bagian keuangan Direktura Jenderal Mineral, Kementerian ESDM diduga memanipulasi dan menerima pembayaran tukin yang tidak sesuai ketentuan. Padahal apresiasi tukin itu tentu bakal menambah pun di pendapatan pegawai. Bahkan di tahun ini pemerintah akan menambah 80% tukin. Namun jangan berharap kenaikan tukin akan membentengi iman pegawai di Kementerian dan Lembaga dari Godaan Setan. Pemirsaan nilai editorial media Indonesia di seri ini Senin 19 Juni 2023 dengan tema giliran tukin di jarah bersama saya Leonat Samosir. Anda semua para pemirsa yang bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohar. Mas Kohar selamat pagi. Selamat pagi Leo. Sehat-sehat Mas? Sehat Alhamdulillah. Kita akan bicarakan sesuatu yang sebenarnya mungkin bukan sesuatu yang baru ya di Republik ini. Sangking biasanya kita mendengar sesuatu yang berbau-bau korupsi atau penyimpangan sampai akhirnya bukan lagi sesuatu yang baru. Tapi sebelumnya kita lihat dulu Mas Kohar dan pemirsa beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia beri manfaat untuk tim Nas Indonesia ya. Ya, paling tidak mental lah ya. Mental dan juga skornya dihitung juga ya nanti ya untuk peringkat. Oh iya, untuk poin. Kalau bisa menahan imbang saja kita mendapatkan sekitar 4 poin. Apalagi kalau menang bisa sampai 9. Jadi kita harap juga Argentina juga bukan hanya liburan ke Indonesia begitu kan Mas Kohar ya. Apalagi ini kan rencananya kan katanya mau rotasi pemain. Oke, baik. Kita nanti malam saksikan sama-sama. Kita ke editorial. Editorial diberi judul Giliran Tukin. Tukin adalah tunjangan kinerja di jarah. Untuk kesekian kalinya sebetulnya Mas Kohar di Republik ini sesuatu yang harusnya tidak boleh dijarah, dijarah juga. Lalu kenapa kemudian Tukin yang dijarah di Kementerian ESDM ini diperhatikan media Indonesia? Ya, ini karena apa? Ini menunjukkan bahwa pengawasan kita semakin kesini itu masih semakin longgar. Pengawasan terhadap Departemen, pengawasan terhadap Kementerian, terhadap Lembaga itu masih sangat longgar. Nah, buktinya tunjangan kinerja pun yang mestinya angkanya itu 1,9 miliar. Tetapi kemudian bisa sampai 29 miliar membengkak. Itu bukan bocor lagi itu ya di garong itu. Ini kan sebuah bentuk yang bisa kita terjemahkan sebagai pengawasan yang amat sangat ledor. Ini juga menunjukkan bahwa pembenahan di bidang korupsi selama ini, bagaimana pencegahan korupsi itu tidak jalan. Nah, ini semakin membuka mata kita wajar kalau kemudian peringkat korupsi kita, indeks persepsi korupsi kita ya tidak beranjak terlalu jauh, tidak membaik terlalu jauh, bahkan menurun kan gitu. Skornya turun sekarang kan gitu. Artinya masih banyak pekerjaan yang harus dikerjakan oleh bangsa ini, terutama adalah meluruskan proses moral dan integritas para pemangku jabatan di Republik ini. Baik, itulah yang akan kita bahas ya Mas Kolar, dan pemisah nilai editorial media Indonesia untuk hari ini, Senin 19 Juni 2023, Giliran Tukin di Jarah. Giliran Tukin di Jarah Koruptor di negeri ini tak pernah kekurangan akal bulus untuk menggarong uang negara. Kini, Giliran Anggaran Tunjangan Kinerja atau Tukin di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM di Jarah. Para pejabat perbendaharaan serta pegawai lainnya di lingkup bagian keuangan Direkturat Jenderal Mineral Kementerian ESDM diduga memanipulasi dan menerima pembayaran Tukin yang tidak sesuai ketentuan. Berdasarkan penyidikan Komisi Pemperantasan Korupsi dari kasus korupsi Tukin Kementerian ESDM selama 2020 sampai 2022, negara dirugikan sebesar 27,6 miliar rupiah. Sebanyak 10 pegawai Kementerian ESDM menjadi tersangka dan menjalani penahanan. Kasus ini bermula saat Kementerian ESDM merealisasikan pembayaran belanja pegawai berupa Tukin dengan total sebesar Rp221,924,938,176 selama tahun 2020 sampai 2022. Dalam proses pengajuan anggaran para pejabat, perbendaharaan, dan pegawai lainnya, diduga Pat Gulipat melakukan pembayaran yang tidak disertai dengan data dan dokumen pendukung. Di antaranya, pengondisian daftar rekapitulasi pembayaran dan daftar nominatif. Selanjutnya, mereka menyisipkan nominal tertentu kepada 10 orang secara acak hingga pembayaran ganda atau lebih kepada 10 orang yang telah ditentukan. Alhasil, jumlah Tukin yang seharusnya dibayarkan sebesar 1,3 miliar rupiah namun membengkak menjadi 29 miliar rupiah sehingga terjadi selisih 27,6 miliar rupiah. Melihat fakta tersebut, reformasi birokrasi di Kementerian ESDM bahkan mungkin di Kementerian dan lembaga lainnya masih menjadi goresan indah di atas kertas. Namun, realisasinya masih jauh panggang dari api. Praktik lancung di Kementerian seolah tak berujung. Kasus korupsi di Kementerian ESDM ini bukanlah yang pertama. Sebelumnya pernah terjadi praktik raswa di Kementerian Teknis, strategis yang mengurus perizinan sektor energi dan sumber daya mineral, termasuk pertambangan tersebut. Korupsi Tukin sangat ironis. Menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang pedoman perhitungan tunjangan kinerja pegawai negeri sipil, Tukin adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang besarannya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian prestasi kerja PNS. Peningkatan Tukin di era pemerintahan Joko Widodo dimaksudkan untuk mengapresiasi PNS berdasarkan pencapaian kerja, kehadiran, dan kedisiplinan pegawai. Apresiasi via Tukin ini tentu saja bakal menambah pundi pendapatan pegawai. Bahkan pada tahun ini pemerintah akan menambah 80% Tukin. Namun jangan berharap kenaikan Tukin akan membentengi iman pegawai di kementerian dan lembaga dari godaan setan. Selama upaya pencegahan korupsi hanya simbolis, manis di bibir tetapi mandul dalam tindakan seperti pengawasan internal dan defisit keteladanan dari pemimpin, maka penjarahan uang negara akan terus terjadi, bahkan menjadi-jadi. Korupsi tidak saja di bawah meja, bahkan meja pun digondol. Begitu pula, alih-alih anggaran Tukin harus dijaga jangan sampai bocor, sejumlah oknum di kementerian ESDM malah mencolengnya. Bila tidak ada perubahan wajah birokrasi, tetap kusam dengan praktek kotor, maka indeks persepsi korupsi atau IPK Indonesia tak akan berubah, malah bisa jadi akan merosot. Laporan Transparency Internasional menunjukkan IPK Indonesia tercatat sebesar 34 poin dari skala 0 sampai 100 pada 2022. Angka ini menurun 4 poin dari tahun sebelumnya. Penurunan IPK ini turut menjatuhkan urutan IPK Indonesia secara global. Pemberantasan korupsi di tanah air harus menyeluruh, dari hulu sampai hilir. Penjeraan dan pemiskinan kepada koruptor harus dilakukan. Selain itu, konsistensi sebagai negara hukum atau rechstat harus diwujudkan secara total tanpa cawe-cawe politis yang seringkali membuat miris. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini, pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dan sebelum kita berdialog, Mas Kohar kita mau bertanya dulu. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Tasdik Kinanto. Pak Tasdik selamat pagi. Selamat pagi, Pak Leonard. Salam sehat selalu. Salam sehat. Pak Tasdik, ini soal tunjangan kinerja, Pak. Sebetulnya yang kasus yang di Kementerian ESDM ini, apakah memang tidak ada pengawasan dari Inspektorat Jenderal Kementeriannya? Atau seperti apa kalau Komisi Aparatur Sipil Negara melihat kasus ini, Pak? Ya, jadi sebenarnya kalau bicara adakah pengawasan, semestinya pengawasan semacam ini yang dilakukan secara internal, aparat pengawasan Kementerian Lembaga dalam hal ini irjen, mestinya harus dilakukan tanpa ada perintah. Ini sudah pengawasan yang memang sudah built-in di dalam ya. Jadi, menurut saya mestinya harus sudah termasuk salah satu hal yang perlu diawasi di dalam pelaksanaannya. Kalau kasus di Kementerian ESDM ini berarti, Pak Tasdik, ini adalah kelalaian dari Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM atau memang tidak mengerjakan tugas pengawasan? Karena kasusnya kan dari tahun 2020 sampai 2022, lalu tunjangan kinerjanya digelembungkan dan membuat negara rugi 27,6 miliar. Ini kan artinya ada dugaan bahwa jangan-jangan ada kesepakatan ini. Bagaimana, Pak Tasdik? Iya, saya tidak ingin mengandai-andai, tapi faktanya yang terjadi seperti itu, dan itu berlangsung tadi sudah dari tahun 2020 sampai 2022. Jadi, menurut saya ini salah satu kelemahan lah dari fungsi pengawasan yang ada di internal S Kementerian ESDM. Kelemahan pengawasan artinya kemudian yang harus bertanggung jawab siapa, Pak? Iya, dalam hal ini tentunya pimpinan yang terkait dengan masalah tanggung jawab terhadap pengelolaan masalah anggaran di internal. Pejabat di tingkat apa itu, Pak Tasdik? Ini tanggung jawabnya Sekretariat Jenderal, Beresda. Sekretariat Jenderal? Iya. Kan dia sebagai pejabat yang memiliki tanggung jawab terhadap masalah tata kelola terkait dengan masalah keuangan di internal Kementerian Lembaga. Itu yang puncaknya di sana, dia sebagai penyakit jawab. Pak Tasdik, ini kan kejadian di Kementerian ESDM ya, Direkturat Jenderal Mineral Batubara. Apakah kita bisa yakin, Pak, bahwa di Kementerian Lembaga lain tidak ada kejadian serupa ini, Pak? Ini saya terus terang tidak habis pikir, tidak bisa mengerti kenapa begini besar angkanya dalam 2020-2022, lalu yang tahu itu pihak luar, Pak, KPK, Pak. Ini bagaimana, Pak? Iya. Jadi kemungkinan saya mempredisi itu kejadiannya terjadi ketika pengelolaan anggaran untuk pembayaran tunjangan kinerja ini, kan memang katakanlah dia satu tahun mendapat anggaran sekian ya. Tapi kemudian di dalam implementasinya kemungkinan juga pembayaran itu kan tidak 100% dibayarkan. Karena dimungkinkan ada pegawai yang karena tidak disiplin dan karena kinerjanya tidak mencapai target yang ditetapkan, itu kan bisa berdampak kepada pengurangan terhadap besaran tunjangan kinerja kepada para pegawai. Nah, kalau pengurangan ini kan berarti dia tidak mendapat full. Nah, sisanya yang tidak dibayarkan ini kalau itu terjadi untuk sekian ratus pegawai atau sekian ribu pegawai itu kan pasti akan menjadi jumlah yang besar. Nah, semestinya hal semacam ini itu kalau ada anggaran yang tidak dibayarkan karena alasan-alasan tadi mestinya dilaporkan kepada atau dikembalikan kepada negara dalam hal ini melalui terhadap jenderal keuangan keuangan negara. Nah, pertanyaan saya apakah ini tidak dilaporkan? Sebenarnya kalau memang itu mau digunakan untuk katanya lah untuk alokasi dipindahkan atau dipindahkan apa-apa digunakan untuk alokasi yang lain itu juga mestinya harus dilaporkan. Karena ini adalah keuangan negara. jadi nggak bisa lalu merubah alokasi anggaranya digunakan untuk lain-lain tapi tidak sesuai dengan alokasi yang semula untuk tunjangan kinerja. Pak Tasdik ini kegiatan di kementerian ESDM ya Pak Tasdik ya? Pak Tasdik ini kementerian ESDM itu kan penanggung jawabnya seharusnya menteri ya? Apakah kalau ada apakah ada kasus seperti ini tunjangan kinerja yang digelembungkan itu memang hanya sekjen dan irjennya yang harus bertanggung jawab atau menterinya harusnya tahu Pak? Ya mestinya Pak Menteri sebagai apa penanggung jawab tertinggi di ya mestinya harus tahu lah harus punya tanggung jawab juga terkait dengan masalah ini. Kenapa ini sampai terjadi dan apalagi dengan jumlah yang relatif besar dan ini sebenarnya akan menyangkut kepentingan pegawai yang 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 menjadi perhatian. Kan ini sebenarnya tuntukin itu kan dasarnya satu langkah kebijakan pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden untuk memberikan kompensasi penghargaan bagi instansi yang menunjukkan reformasi yang benar. Ini akan perlu diproses lebih lanjut oleh KPK tidak Pak? Oh iya harus harus supayanya menjadi pelajaran untuk semua instansi pemerintah. Kalau hal semacam ini dibiarkan wah Oke kita ikuti nanti perkembangannya seperti apa. Terima kasih Wakil Ketua Komisi Aparatum Sebuah Negara Tasdik Kinanto sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Tasdik. Mas Kowar singkat saja sebelum kita jeda. Kalau melihat yang terjadi sekarang apakah kita yakin bahwa ini hanya ada di Kementerian ESD? Iya sejauh ini yang terbukti itu tetapi bau-baunya tidak seperti itu karena celah untuk modal seperti ini kan terjadi dimana-mana Tukin ini kan juga diberikan untuk semua kementerian lembaga yang jumlahnya kalau kita total-total lebih dari 50 termasuk yang non-kementerian ya lembaga yang non-kementerian ya kalau masing-masing misalnya katakanlah ada pembengkakan 10 miliar saja ya sudah 500 miliar kan ya kita menghadapi situasi bahwa birokrasi kita itu masih rentan untuk terjadinya korupsi dan itu menunjukkan bahwa pengawasannya masih sangat lemah baik kita akan bicarakan soal pengawasan itu selepas jeda mas koha dan pemisah tetaplah bersama kami editorial media Indonesia kembali selesai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper .mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia media Indonesia referensi bangsa terima kasih pemirsa karena Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia dan sekarang Mas Kor waktunya kita untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV kita saat ini sudah tersambung dengan pemirsa Metro TV di Lampung ada Pak Gunawan Parikesit Pak Gunawan selamat pagi selamat pagi selamat pagi Waalaikumsalam Pak Gunawan bagaimana Pak pendapatan apa ini terkait dengan tunjangan kinerja di Kementerian SDM ternyata juga digelembungkan ini di jarah juga ini bagaimana Pak Gunawan ini penggarungan benar kata jadi ketika ada penggelembungan itu tidak mungkin tidak tersistem dari penanggung jawab penanggung jawabnya disitu siapa Menteri Kementerian karena logikanya yang namanya Tukin itu pasti ada pengurangan mungkin tapi tidak mungkin melebih platform pemberiannya itu karena hanya ada tiga unsur penilaian agar pegawai dapat menerima tunjangan kinerja itu yaitu Tukin pertama berdasarkan absensi kedua berdasarkan kinerja terus ketiga merdasarkan disiplin jadi kalau absensinya mungkin satu bulan itu kurang satu minggu ada pengurangan Tukin untuk dia dengan kinerja absensinya kinerjanya berkurang dia malasan dinilai oleh kinerja berkurang tapi ketika dia baik tidak mungkin melebih platform yang berstandarkan contoh ada kalau di PNS mungkin Pemda Pemprov mungkin kementerian itu ada yang namanya golongan golongan 3 golongan 4 golongan 2 kalau di kejaksaan pengalian itu di grid sampai paling tinggi kalau di kejaksaan kejaksaan agung itu ada grid itu ada batasan ada 4 juta ampera 5 juta ada 7 juta dan sebagainya nah yang 7 juta ini tidak mungkin melebih 7 juta setiap bulannya kurang bisa jadi oke nah ini saya khawatirnya ini tersistematis ada Kongka Lingkong gitu loh bersama instansi lain seperti kantor pelayanan perbendaraan negara KPPN coba di cek itu KPPN-KPPN yang ada di seluruh Indonesia oh iya kan karena yang namanya KPPN itu memiliki kewenangan sebagai perbendaraan perbendaraan umum negara dia itu dia yang melakukan penata penerimaan pengeluaran anggaran melalui Pak Gunawan kalau di kasus Direkturat Jenderal Minerba ini kalau Anda lihat 2020 sampai 2022 yang menemukan KPK ini memang karena kelalaian Inspekturat Jenderal Sekretariat Jenderal atau Menterinya atau memang yang tadi Anda sudah sempat duga kita duga ada kerjasama juga Pak sama-sama ini untuk sama-sama saling diam mengambil uang negara bagaimana Pak? kita lihat KPK menemui itu dari siapa dulu ini ada diperbendaraan lain ya saya katakan ada lapu itu bendaharanya dulu bermain KPK melihat dari mana kalau memang ini kebocoran dari bendahara bisa saja memang ini sebuah sistem yang tidak terkontrol saja tetapi ketika ternyata ini diketahui dari sebuah sistem yang justru harusnya dipahami oleh pihak-pihak pimpinan nah ini saya khawatir penggarungan ini terjadi memang sudah tersistem sudah terkondisi untuk mengambil uang negara dan harus dihukum ini menteriannya nah itu berarti KPK harus menuntaskan kasus ini ya penggunawan ya tidak bisa berhenti hanya di orang-orang yang ditangkap ini ya tidak bisa karena namanya tidak ada korupsi itu sendiri-sendiri harus bekerjasama korupsi itu pasti berjamaah nah berjamaahnya ini apakah di sekitarnya saja atau justru ada stand dari pimpinan kasihan itu yang ketangkap-ketangkap saja kalau pimpinannya tidak bertanggung jawab kita tunggu berarti langkah penyelidikan lebih lanjut untuk saat ini terima kasih Pak Gunawan Parikesit dari Lampung untuk pendapat Anda Pak selamat pagi di belakang Pak Gunawan ada Pak Poli dari Ambon Pak Poli selamat pagi pagi Pak Leo selamat pagi Pak Poli silahkan Pak pendapat Anda Pak pagi Pak Tuhar jadi begini kalau kita bicara pegawai negeri sepil untuk mendapatkan tukin itu kan dari kinerja Pak Leo dan Pak Tuhar kalau setiap pegawai negeri sepil diberikan tanggung jawab berarti ada indikator di sini Pak Leo artinya penilaiannya ada nah saya mengambil apa yang disampaikan oleh Pak Tadi Kusman tadi bahwa kalau kasus ini 2020 sampai dengan 2022 ketika setiap tahun diberikan tukin kepada pegawai negeri sepil itu yang tidak masuk pada pendapat artinya dari kinerjanya itu tidak mendapatkan dana itu itu kan harus di evaluasi oleh pimpinannya kepalanya Pak Leo nah kalau setiap tahun tidak ada evaluasi berapa yang sudah diberikan kepada pegawai-pegawai dan berapa yang tidak diberikan itu harus dikembalikan kalau selama ini dari 2020 sampai dengan 2022 2026 27,6 saya kira ini sangat dan tidak bisa ditolakir Pak Leo kalau tidak bisa diberikan harus diusul terus sampai dengan sekretaris jenderal saya takut dengan wajib stok stok ke atas Pak ini harus di evaluasi jadi itu yang terjadi Pak Leo dan Pak Kohar karena dari 2020 ke 2022 yang tidak dapat itu tidak pernah dilaporkan baik itu harus diperiksa setiap tahun terima kasih Pak Poli di Ambon untuk pendapatan Anda Pak selamat pagi di belakang Pak Poli ada Pak Alex di Surabaya Jawa Timur Pak Alex selamat pagi selamat pagi Pak Kohar saya sangat tertarik sesudah saya mendengar darah sumber darah sumber intinya itu hanya satu poin yang kita harus lakukan di pemerintah yang baru akan dibentuk kemudian 2024 kelak nanti yaitu segera diundangkan undang-undang memberi hak atau memberi hukuman bagi koruptor dengan undang-undang kemiskinan bagi mereka segera itu DPR segera ya segera disakat undang-undang ini karena menjelang pemerintah yang baru kejayaan keagungan kemuliaan Republik Indonesia sudah dihadapan mata kita Alex itu harus menunggu pemerintah baru atau harus sebetulnya dari pemerintahan yang sekarang juga Pak Alex saya rasa segera ada pembentukan karena selama masyarakat Indonesia mengidap-idapkan meridupkan segera ada pengesahan undang-undang kemiskinan bagi para koruptor perampasan naset ya ya 10 tahun kemudian kalau kita lihat reaksi dari luar negeri internasional terhadap Indonesia sangat luar biasa mereka mereka berani menginvestasikan di Indonesia untuk IKN yang baru ini baik mudah-mudahan kejayaan kemuliaan keagungan Republik Indonesia terjadi pada tahun 2035 kemuliaan 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 jadi setahun kalau dia tidak menuntaskan kasus jadi tugas KPK saat ini bukan saja menangkapi pelaku atau mengusulkan pejabat menjadi tersangka ini agak aneh memang ada lembaga KPK kok mengusulkan pengusulan karena penegak hukum itu KPK atau partai politik makanya fungsi penegak hukum ya menegakkan hukum salah satu bentuknya adalah penindakan selain penindakan pencegahan ini merumuskan pencegahan ini harus tuntas nah kenapa hal-hal seperti ini masih saja terjadi apa jangan-jangan karena memang dibatasi pihak-pihak yang boleh ditangkap pihak-pihak yang boleh diperkarakan diproses lebih lanjut tebang pilih itu namanya tebang pilih nah itu yang mestinya tidak boleh dilakukan oleh lembaga penegak hukum manapun apakah itu KPK atau Kejaksaan Agung ingat Leo indeks persepsi korupsi kita di tahun 2022 lalu itu turun drastis penurunan terbesar skornya ya skornya turun dari 38 menjadi 34 itu penurunan terbesar dari sejak ada indeks persepsi korupsi tahun 95 oke ini menjadi peringatan keras jadi sudah apa namanya skornya turun tetapi malah ditambah dengan masa periodisasi kepemimpinan satu tahun maka mestinya ya harus dibayar lunas dengan jangan tebang pilih jangan-jangan bukan semata-mata karena orang itu jerah karena karena hartanya tidak dirampas tapi juga mereka juga tidak jerah karena saya pasti aman karena saya dilindungi oleh orang-orang tertentu karena terbatas sanksi hukumnya terbatas betul bahwa penegakan hukum yang tebang pilih itu akan berpotensi untuk membuat penjeraan itu juga menjadi tidak ada Pak Gunawan tadi dari Lampung menarik sekali mengatakan bahwa Pak Gunawan meyakini ini sistemik ini katanya karena ketika tahun 2020 sampai 2022 itu kan harusnya diawasi setiap tahun dan ini diduga ada Kong Kalingkong dengan instansi luar kantor perbendaharaan negara tadi Pak Gunawan yang mengatakan ya Mas Bar ini dan juga Pak Gunawan bilang KPK harus cari tahu ini infonya dari mana bagaimana Mas? ya kan sejarah korupsi dimana-mana itu memang dilakukan by system nyaris tidak ada celah bagi korupsi yang dilakukan oleh perorangan ya perorangan itu dia melakukan korupsi itu akan sangat mudah untuk dideteksi tetapi ketika dia melibatkan yang lain maka disitu ada kerumitan meskipun dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia serumit apapun sebetulnya bisa kalau mau ya kalau mau bisa karena itu boleh jadi benar apa yang dikatakan tadi oleh Pak Gunawan bahwa sistemik yang berlangsung korupsi di Indonesia ini bukan saja karena celahnya ada tetapi juga barangkali karena aturannya memang dibuat sehingga celah itu bisa masuk aturannya mungkin tidak terlalu solid atau memang dibuat pengawasan-pengawasan yang sangat longgar atau yang tadi berikutnya ada penegakan hukum yang tebang pilih dan tidak serius yang hanya menyasar kelompok-kelompok tertentu sehingga sistemiknya itu tidak kelihatan gitu loh nah padahal mestinya penegakan hukum itu harus betul-betul tidak boleh tebang pilih harus betul-betul dilaksanakan sebagaimana mestinya dan mampu mengurai sistem oke kan rumus korupsi itu kan ada diskresi ada monopoli tapi minus akuntabilitas betul nah ketika ada monopoli di sebuah kelompok bahwa disitu akan besar ya oke lalu ada diskresi mereka punya diskresi dan tidak ada akuntabilitas baik ya sudah kalau di lokalisir di kasus kementerian ESDM ini apakah kemudian kita hanya akan melihat apa gerakan di awal sudah ditangkap sekian orang sudah ditersangkakan 10 ya 10 atau dan kita tidak tahu ujungnya atau kita akan benar-benar melihat ini KPK kali ini akan benar-benar serius untuk meminta pertanggung jawaban para pihak yang harusnya juga bertanggung jawab kita bahas di bagian berikut Mas Kohar dan Minister tetap bersama kami Editorial Media Indonesia segera kembali Terima kasih tapi ujung-ujungnya kita tidak tahu siapa yang harusnya bertanggung jawab dapat sangsi atau tidak kira-kira di kasus giliran Tukin di jarah ini Tukin yang disalah gunakan di kementerian ESDM ini akan seperti itu atau kita akan tahu ujungnya yang melihat memperlihatkan bahwa KPK ini sungguh-sungguh menelihat riwayat akhir-akhir ini memang kita layak skeptis ya layak skeptis terhadap kinerja KPK kenapa skeptis karena ada nuansa-nuansa yang di luar penegakan hukum yang membuat kinerja KPK ini mulai kendor ada semacam menunggu dan seterusnya dan seterusnya memilih-milih nah ini berbahaya dan ini bisa menimbulkan apa namanya penilaian negatif terhadap KPK kita melihat bahwa kepercayaan terhadap KPK sudah mulai menurun mulai merosot selain itu indeks persepsi juga merosot salah satu karena apa namanya disitu disebutkan menyebabkan pandangan politik orang persepsi politik terhadap kinerja penegak hukum itu akan menjadi pandangan pihak-pihak di luar penegak hukum untuk menilai untuk memberikan skor terhadap indeks persepsi nah pandangan mereka terhadap terhadap gangguan politik ini juga masuk sehingga apa yang terjadi di kementerian ISDM ini akan menjadi pertaruhan harusnya bagi KPK nah skeptisisme itu tetap harus diapungkan keraguan-keraguan tetap harus diapungkan kenapa? karena tanpa keraguan ya nanti masyarakat tidak tahu apakah kasus ini tiba-tiba berhenti paling tidak kan kita masih mengingat sampai saat ini orang masih selalu mempertanyakan Harun Masiku misalnya kasus Harun Masiku sampai ada yang mulai lupa mulai lupa pura-pura lupa selalu dikatakan bahwa KPK sudah bisa mendeteksi sudah berada di diketahui lokasinya dimana lokasinya sudah diketahui sampai kemudian kan kita berulang-ulang merimain kasusnya itu apa dan seterusnya tetapi buktinya sampai sekarang sudah berapa tahun itu itu tidak selesai-selesai tidak menunjukkan titik terang nah boleh dong kalau masyarakat skeptis juga dalam kasus seperti ini karena melihat pengalaman masa lalu ya betul karena rekam jejak itu kan sesuatu yang bisa dilihat trendnya kecenderungannya dan ini kenapa nah itu yang kemudian menyebabkan salah satu diantaranya mengapa indeks persepsi kita jeblok dalam satu tahun terakhir jebloknya gak kira-kira dari skor 38 menjadi 34 ini penurunan yang paling rendah sejak ada IPK dari tahun 95 pertanyaannya mas kohar ini kan kita ada di tahun politik ya makin hari kita melihat makin ramai lah pencapresan koalisi dan lain-lain seputar itu apakah kemudian KPK masih akan sungguh-sungguh menuntaskan kasus penyelewengan tukin di kementerian ESDM ini mengingat mungkin masa pemerintahan yang sekarang ini kan tinggal beberapa bulan atau tahun satu tahun kurang lebih kan masih akan serius atau jangan-jangan ya sudah lah kita ambangkan saja nanti sampai kemudian mungkin kita masyarakat akan lupa toh sudah ada 10 orang yang ditangkap nih oleh KPK bagaimana mas? masyarakat akan menilai kinerja KPK masyarakat akan menganalisis masyarakat sudah melek sudah tahu persis bagaimana pergerakan semuanya karena masyarakat akan menilai-menilai seperti ini loh kenapa untuk kasus A untuk si A itu cepat sekali ya perlakuannya penegakannya cepat dan kemudian terus menerus itu terjadi kenapa ya untuk misalnya si B juga relatif lebih cepat lalu kenapa untuk yang si C misalnya sangat-sangat lambat bahkan terkesan berputar-putar nah masyarakat akan mempertanyakan itu dan akan selalu mempertanyakan itu sebagai bagian dari ruang kritis dari publik yang harus kita tumbuh kembangkan jadi dengan sisa perkara artinya asal ada kemauan bisa waktu satu tahun apalagi sekarang kan sudah ditambah akhir mestinya kan masa jabatan komisional pimpinan KPK ini kan mestinya berakhir di Desember 2024 oh iya ya kan 2023 tadinya tadinya lalu oleh MK diganjar dengan tambahan kan ditambah dengan akhir tahun depan hingga akhir tahun depan artinya apakah itu waktu yang tidak cukup juga cukup lah untuk menentaskan kasus-kasus yang kasus-kasus big fish orang mengatakan seperti itu dan soal mampu pasti mampu ya mampu buktinya track recordnya ada buktinya track recordnya cepat untuk menangkap yang lain-lain nah untuk Tukin untuk misalnya tadi saya sebut Asus Harun Masiku dan seterusnya nah masyarakat tentu berharap perlakuan yang sama equal treatment itu penting untuk menunjukkan bahwa KPK betul-betul lembaga yang independen baik dan masih dipercaya oleh masyarakat kita aminkan itu kita tunggu kinerja KPK dalam kasus penyelewengan tunjangan kinerja di kementerian ESDM ini Mas Abdul Kuala terima kasih sudah hadir tempat ini selamat pagi selamat pagi cawe politis yang seringkali membuat kita miris kita tunggu kelanjutan dari kasus ini dan saya Luna Samusia berterima kasih Anda sudah menyimak editorial media Indonesia untuk pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa selamat pagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih